Halo selamat siang pemirsa Buletin Ayu Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmin Natania inilah Buletin Ayu Siang selekatnya. Pemirsa gara-gara tidak diberi uang tambahan bahan bakar minyak seorang sopir ambulans rumah sakit umum. Di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Tega menurunkan jenazah yang dibawanya di tengah jalan. Meski pihak rumah sakit telah meminta maaf, namun rasa sedih dan juga kecewa masih dirasakan oleh pihak keluarga yang berduka. Kakek almarhum tak kuasa menahan tangis saat mengingat jenazah cucunya yang baru meninggal di RSUD, Adi Muhammad Jun Sintang, Kalimantan Barat, diturunkan di tengah jalan hanya karena tak mampu memenuhi permintaan tambahan uang. Kejadian yang dialami oleh warga Nangamau, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat tersebut bermula saat keluarga hendak membawa jenazah ke kediamannya di Nangamau. Administrasi sesuai perda untuk pemulangan jenazah menggunakan ambulans sebesar Rp690.000 sudah dibayar ke rumah sakit. Namun di perjalanan, ketika sampai di SPBU, sopir ambulans meminta tambahan uang Rp1.000.000 kepada pihak keluarga. Karena pihak keluarga mengaku tidak punya uang, jenazah diturunkan sopir dan pihak keluarga diminta mencari ambulans lain. Kata sopirnya itu terus sengaja, bang minta duit Rp500.000 untuk beli minyak. Aku bilang aku tidak punya duit, sudah kami bayar di kasir. Kalau tidak bisa begitu, itu urusan saya, mereka kasir tidak ada urusan katanya. Itu hati untuk tertekan tadi, sudah sakit tadi. Pasti tenang aku, bisa sabar. Masa aku tidak terima, aku maju jokunan tinggal. Habis itu dia minta, udahlah habis-habis saya minta Rp1.000.000. Aku tidak punya duit, aku melapas kupu aku. Aku bilang datang, aku lagi ke sini. Saat dikonfirmasi, sopir menjelaskan bahwa permintaan biaya tambahan ini ia lakukan karena BBM ambulans yang dipakai, menggunakan deks light sehingga ada selisih cukup besar dengan BBM ambulans yang sesuai pergub. Karena BBM ambulans yang saya gunakan ini, itu menggunakan BBM deks light. Deks light itu harganya per liter Rp14.900. Sementara per bub yang ada di rumah sakit itu, BBM yang ditanggung sebesar Rp9.500. Menanggapi hal ini, manajemen RSUD meminta maaf dan akan memberikan sanksi terhadap oknum tersebut sesuai aturan kepegawaian yang berlaku. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, INews melaporkan.